Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat bolu pisang yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pabcook Selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan pisang yang sudah matang banget, beratnya sekitar 300 gram Lalu lumatkan menggunakan garpu hingga halus Ini saya pakai pisang ambon dan pisang barangan Saya pakai pisang seadanya yang ada di rumah Setelah pisang selesai dilumatkan seperti ini, ini disisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 5 butir telur utuh Usahakan gunakan telur yang fresh tidak dari kulkas agar adonan tidak gagal mengembang Tambahkan 150 gram gula pasir setara 9 sendok makan munjung 1 sasat kecil vanili bubuk setara 2 gram 1 sendok teh emulsifier saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau ovalet Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan bersih terbebas dari air dan minyak agar adonan tidak gagal mengembang Jangan lupa gunakan juga SP yang masih aktif dan tidak kadal warsa Karena SP yang kita gunakan menentukan sekali mengembang dan tidaknya adonan Setelah adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak seperti ini Ini terlihat ya, jejak adonannya sudah tidak turun Lalu matikan mixernya dulu Masukkan pisang yang tadi sudah dihaluskan Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 15 detik, matikan mixernya dulu Tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara 25 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 25 gram susu bubuk setara 2 sendok makan munjung Tambahkan setengah sendok teh baking soda Seper 4 sendok teh garam Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Ini tidak boleh lama-lama ya, agar adonan tidak overmix Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu Lalu ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Ini diaduknya pelan-pelan saja gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Untuk memastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan Karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang Setelah tercampur rata Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya Ini siap dituang ke dalam loyang Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 24 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo Untuk membuat karlo, saya pakai 1 sendok teh tepung terigu 1 sendok teh margarin dan 1 sendok teh minyak goreng Aduk hingga tercampur rata dan langsung bisa dioles seperti ini Setelah semua permukaan loyang diolesi dengan karlo Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian ratakan dengan spatula dan hentak-hentakan Agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit Masukkan loyang ke dalam oven di rak bawah Panggang dengan suhu 170 derajat Gunakan api bawah selama 30 menit Setelah 30 menit Lanjut panggang kembali menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau sampai matang Menyesuaikan oven masing-masingnya Untuk ovennya ini jangan dibuka agar adonan tidak turun Setelah 20 menit buka oven Jadi total waktu memanggang dari awal selama 50 menit Lakukan tes tusuk jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari oven Selagi masih panas keluarkan bolu dari loyang Untuk mengeluarkannya ini saya putar sambil sedikit dihentak-hentakan agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu keluarkan bolu dari loyang Hati-hati ini masih panas Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah dingin suhu ruang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia bolu pisangnya sudah jadi Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut banget Mengembang dengan sangat baik Untuk bagian dalamnya ini lembut banget Teksturnya tidak kering dan cukup lembab Rasa bolunya ini enak banget Dimakan tidak seret Manisnya pas dan mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya